Assalamualaikum wr. wb kembali lagi bersama saya tentunya di channel Cite Imunologi baiklah sobat imunologi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang patogenesis HIV dan immune evasion atau escape mechanism jadi ini adalah lanjutan dari materi kemarin ya tentang respon imun itu, disini adalah bagaimana HIV ini dapat melarikan diri, memanipulasi mekanisme yang ada dalam tubuh untuk menyebarkan dirinya lebih luas lagi langsung saja nah, yang pertama itu adalah patogenesis HIV terhadap inet immunity ya pertama-tama kemarin kita sudah membahas bahwa pertahanan inet itu pada umumnya dimediasi oleh dua, ada sel dendritic ada sel NK nah sel dendritic ini kalau memediasi pertahanannya itu melalui CD1A dan juga birbek granule kalau ada yang masih ingat kemarin birbek granule itu untuk meningkatkan endositosisnya untuk menginternalisasi virus dan mempresentasikannya ke sel T karena itu fungsi yang kedua yaitu untuk mengetipasi sel T dan sel NK nah ini fungsi secara umum kemudian sel NK yang teraktifasi dapat meningkatkan efek sipolitik yang pertama melalui granzyme dan perforin itu kemudian ada juga aktifasi respon imun seluler kemudian membatasi replikasi virus ini yang terpenting yang menggunakan interferon gamma namun beberapa escape mekanismnya HIV seperti dalam hal ini protein aksesoris ya kalau ada yang masih ingat kemarin saya sebut VPR, VIV, VPU ini apa sih sebenarnya ternyata ini protein-protein yang sangat penting yang dapat justru protein non struktural ini yang membuat tubuh kita menjadi lemah setelah lemahnya apa sih yang mereka perlu buat mari kita lihat ini adalah peran dari si protein-protein ini dia tuh dapat yang pertama menghambat aktifasi sel NK yang kedua menghambat aktivitas dan kualitas dendritik sel dan makrovac dan yang terakhir memanipulasi dan memanfaatkan komplement ya mungkin saja masih banyak ya mekanisme-mekanisme yang dilakukan hanya saja hanya tiga yang saya temukan di beberapa jurnal yang telah saya dapat nah langsung saja yang pertama yaitu menghambat aktivitas sel NK bagaimana sih si HIV ini tuh menghambat sel NK gitu nah kalau saya sudah jelasin kemarin bahwa sel NK salah satu mempertahankan diri mempertahankan tubuh kita itu dengan mengembangkan efek sitolitik kan ya efek sitolitik itu diperankan oleh activating receptor dari si sel NK ini atau yang disebut KIR3DS1 KIR3DS1 ya yang dapat merekognisi MHC yang abnormal yaitu HLA-B BW480I nah ini adalah mekanisme secara umum bagaimana sel NK dapat membunuh sel T yang terinfeksi ini harus terjadi agar apa ya agar sel sel agar HIV-HIV itu tidak menyebar ke sel sel lainnya jadi ketika dia berkembang di dalam sel T helper ini harus segera dimusnahkan harus dilisiskan bagaimana caranya jadi sel sel helper ini itu mengalami abnormalitas pada MHC-nya atau HLA-nya terutama pada HLA-B jadi HLA-B yang normal itu tidak seperti ini ketika terinfeksi virus ketika terinfeksi HIV kemudian HLA-nya berubah menjadi HLA-B BW480I yang mana dapat direkognisi oleh sel reseptor dari si sel NK ini menggunakan KIR ini aktifating reseptor ini sehingga ya bisa dibunuh dong ya gampang namun teman-teman disinilah peran dari protein-protein yang tadi saya sebutkan itu HIV dia dapat menginduksi polimorfisme pada HLA kita jadi ini nih dia membuat HLA ini menjadi polimorfisme bagaimana caranya jadi seperti ini dengan cara dia itu nanti menghambat DEP 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 12 ya atau apalagi istilahnya DEP ASSOCIATED PROTEIN ya DEP ASSOCIATED PROTEIN kalau saya nggak salah ingat protein yang berhubungan dengan kematian jadi yang seharusnya disini dia mati disini malah dihambat kenapa? karena sudah terjadi polimorfisme pada MHC-nya yang awalnya 80i menjadi 80x sehingga selengah nggak kenal dong lu siapa gitu saya nggak kenal saya nggak perlu membunuh gitu seakan-akan dia membuat dia mengatakan bahwa ini adalah sel sehat sel yang tidak perlu dibunuh gitu sehingga selengah tidak membunuhnya dan dia selamat keluarlah dan menginfeksi sel-sel lain gitu disini yang terbentuk malah CIR 3DL1 atau inhibitory receptor sehingga ya inhibisi gitu nggak bisa mengenal nah baru beberapa tahun kemudian beberapa ilmuwan menemukan bahwa oh ternyata yang menghambat itu adalah protein NEV atau negatif negatif factor ya negatif kalau nggak salah ingat negatif factor itu sehingga dia dapat menurunkan ekspresi HLA dan HLAB pada sel yang terinfeksi menurunkan ekspresi itu dalam artian dia membuat polimorfism sehingga yang sesungguhnya itu tidak terekspetikan ya ada pun efek lainnya dari HIV itu dapat memodulasi diferensiasi dan maturasi sel NK kemudian menginduksi apoptosis yang membuat sel NK justru mengalami kematian dan juga menurunkan ekspresi reseptor sel NK dan produksi sitokin jadi kayak dihambat dan segala arah gitu loh sungguh sangat kejam ini HIV next nah ini adalah mekanisme kedua bagaimana HIV menyerang innate immunity kita yaitu dengan cara menurunkan aktivitas dan kualitas dendritic sel dan makrovac bagaimana sih caranya dia menurunkan kualitas itu nah ini ada beberapa protein yang berperan yang pertama protein VIF VIF jadi protein VIF ini berfungsi melindungi genom virus dengan cara menghambat host restriction factor A3G atau faktor penghambat replikasi virus jadi dalam sel kita itu ada namanya restriction factor atau faktor penghambat yang mana akan aktif ketika virus apa saja masuk gitu sehingga harus dihambat ini virus tetapi justru VIF VIF ini menghambat faktor ini jadi tubuh kita sudah tidak ada pertahanan lagi untuk menghambat si replikasi virus itu jadi dia bekerja dengan cara menginduksi hipermutasi eh sorry jadi si faktor ini bekerja dengan cara menginduksi hipermutasi cDNA atau menghambat reverse transcriptase jadi dia hambat ini tugasnya menghambat reverse transcriptase pada virus jadi kalau dia dihambat otomatis reverse transcriptase ini akan ya bekerja sesuai mau-maunya dan dapat mereplikasi virus yang lebih banyak lagi gitu kemudian ada protein VPU atau VPU dia itu berfungsi menghambat aktifasi persinyalan nuklear faktor kapal B ya gimana kita tahu ini merupakan persinyalan dari inflamasi yang meningkatkan inflamasi jadi kalau ini dihambat ya sudah tidak ada lagi yang membantu untuk menolong si sel itu yang harusnya dia bisa memanggil sel-sel lainnya untuk membantunya malah tidak ada karena sudah dihambat intinya si HIV itu ingin tinggal lebih lama gitu loh di dalam sel kita jadi apa-apa yang membuat dia mati itu dihambat semua dari segala penjuru ya kemudian yang kedua dia menghambat degradasi endosomal dan lisosomal ini endosomal lisosom ini sebenarnya harusnya si virus ini mati dalam sini seharusnya tapi dia justru menghambat degradasinya sendiri kemudian dia dapat memanipulasi UPS atau ubiquitination proteasum system kemudian dapat menekan ekspresi taterin atau BST2 kemudian VPR juga dapat meningkatkan infeksi HIV pada deneritic cell dan makrofak namun ini sebenarnya masih dalam tahap in vitro kalau in vitro sendiri belum belum terbukti gitu kemudian ada protein VPX ini biasanya kebanyakan di simian ya tapi ada beberapa juga yang di HIV2 tetapi penelitian terbaru juga mengatakan bahwa justru VPX ini dapat meningkatkan infeksi dan akumulasi DNA HIV1 gitu gak tau gimana caranya mungkin dalam tubuhnya itu ada dua jenis HIV kali ya HIV2 dan HIV1 sehingga saling membantu gitu nah nah ini adalah mekanismenya mulai dari mana yang mulai dari mulai dari mulai dari 0 ya eh mulai dari sini mulai dari HIV ya HIV tadi masih ingat apa tadi ya oh dia itu menghambat host restriction factor A3G atau APOBEC 3G disingkat A3G jadi teman-teman protein A3G ini adalah protein yang terdapat dalam sel kita kebanyakan adalah pada sel-sel imun nah ketika virus menginfeksi protein ini akan segera aktif bekerja untuk menghambat protein atau enzim reverse transcriptase dan juga menginduksi hipermutasi dari virus itu jadi tubuh kita dapat bertahan gitu karena reverse transcriptase yang berfungsi untuk mereplikasi virus membuat menggandakan rantai RNA dari virus itu dihambat sehingga virus gak bisa bereplikasi dong ya kemudian dia dapat meningkatkan hipermutasi juga jadi intinya efek healingnya itu lebih bagus tapi di sisi lain HIV ini justru apa culas gitu cerdik lah intinya dia tuh menghambat ya jadi protein VIV ini akan menghambat A3G ini sehingga dia dapat berplikasi kemudian A3G juga berfungsi untuk menarik si HIV itu ke proteasom jadi teman-teman biasanya mikroorganisme intraseluler itu biasanya akan dihancurkan di proteasom atau endosom ya biasanya jadi protein A3G ini berfungsi untuk menarik HIV ke sini tapi karena sudah dihambat ya dia lolos dong dia gak masuk di sini dia bebas kemana saja sehingga tidak bisa juga menginduksi aktifasi MHC1 karena MHC1 hanya akan aktif ketika si virus atau peptidani sudah dipotong-potong di proteasom nah kalau tidak ada yang dipotong-potong ya apa yang dipresentasikan siapa yang mau mengenal siapa yang mau bantu gitu karena dia tidak menunjukkan bahwa dirinya terinfeksi gitu kayak silent killing gitu lah membunuh secara perlahan gitu nah selanjutnya itu ada tetherin disini ada protein VPU seperti yang sudah dijelaskan tadi protein VPU ini dapat menghambat aktifasi persinyalan NFK-Pubi yang mana NFK-Pubi ini berfungsi untuk meningkatkan pro-inflammasi nah ketika dihambat sitakan pro-inflammasi tidak terbentuk maka sel-sel lain tidak datang untuk membantu selain itu VPU ini juga dapat memanipulasi ubiquitinasi proteasome sistem yang mana nah ini adalah endosome kita atau proteasome ya jadi disini seharusnya kalau virus yang sudah diubiquitinasi itu kan harusnya masuk di proteasome ya jadi salah satu syarat untuk suatu peptida intracellular untuk dihancurkan di proteasome itu harus diubiquitinasi dulu atau biasa orang menyebutnya istilah kiss of death ciuman kematian jadi dikiss dulu oleh ubiquitin ini baru dibawa ke kuburan ini sehingga nanti setelah dipotong-potong dipresentasikan tetapi karena dimanipulasi ya tidak bisa masuk dong pokoknya serdik gitu lah selanjutnya dia itu juga dapat membuat RNA dari tetrin itu silent artinya disini jadi dia memanipulasinya di dalam DNA kita jadi dia buat dia tekan agar protein yang mengkode tetrin itu tidak diekspresikan artinya RNA-nya itu di silencing gitu dibungkam gitu mulutnya agar tidak diekspresikan sementara si tetrin ini atau BST2 ini sangat penting untuk meningkatkan efek si sel NK ini agar supaya si sel NK ini dapat membunuh sel NK infeksi ini tapi karena sudah disilent I want to be silent maka ya tidak bisa dibunuh gitu hiduplah HIV dalam sel T ini selain itu ya banyak banget ya mekanismenya nah selain itu VPU ini juga dapat memblok degradasi endosol jadi teman-teman tetrin ini salah satu fungsinya juga adalah membuat anchor jadi menarik si HIV ini agar tidak melakukan bading atau pertunasan jadi si sel HIV yang sudah mau keluar nih sudah pengen keluar untuk melakukan pertunasan dan menginfeksi sel-sel lain itu bisa ditarik oleh oleh tetrin ini ditarik kembali dan dimasukkan ke endosom untuk dihancurkan dan dipresentasikan tetapi pintarnya HIV dia menghambat lagi degradasi endosom sehingga dia dapat lolos dia dapat escape dari bahayanya dan keluar lah dia artinya apa ya pokoknya mekanisme-mekanisme yang dalam sel kita sudah dipelajari sama HIV ini sangat pintar sehingga dia dapat lolos gitu lah oh ya kalau yang sebelah sini itu lebih ke simian virus simian ataupun HIV-2 sangat jarang tapi kalau mau baca cuma apa-apa saya next dulu nah ini adalah apa ya ini oh ya ini juga salah satu mekanisme manipulasi HIV terhadap dendritic cell jadi dia kayak apa ya orang makasih bilangnya pitikanakanai gitu dia dia kalasi gitu jadi pertama-tama dia mendekati dulu mendekati ya masuk ke dalam dendritic cell menggunakan DC sign ini kemudian dendritic cell menginternalisasinya dong ya kemudian masukkan ke dalam endosom si dendritic cell ini sudah senang gitu akhirnya saya dapat memenelan dia saya dapat memusnahkan dia saya pengen membawa dia ke limpenode saya pengen mempresentasikannya ke cell T gitu padahal disini ternyata dia tuh dapat menarikan diri dengan cepat dia itu menghindar jadi dia masuk dengan cepat di fuck wall dan disana dia tidak dicerna sama sekali dia bersembunyi lah disitu dan pada saat si dendritic ini pengen mempresentasikan ternyata yang masih hidup gitu surprise masih hidup dan mengindusi cell T lagi itu salah satu kalasi dari ini nah ini adalah yang ketiga yaitu memanipulasi atau memanfaatkan komplement jadi bukan manusia saja yang bisa manipulasi dan memanfaatkan orang lain HIV juga bisa jadi kita tahu bahwa komplement dalam melawan HIV itu ada dua mekanisme secara umumnya yang pertama itu melalui aktivasi jalur klasik atau antibody mediated lysis lysis yang dimediasi antibody ataupun melalui jalur leptin jalur leptin ini biasanya diperankan oleh MBL atau manan binding leptin jadi protein pada HIV khususnya GP41 dan GP120 ini dapat mengaktifasi komplement jadi dia tuh kayak mengumpan gitu loh sini lah saya aktifasi kamu saya pengen dibunuh gitu ceritanya gitu dia memanipulasi ketika komplement sudah mendekat eh ternyata dimanfaatkanlah oleh HIV ini untuk masuk ke dalam sel kita bagaimana caranya ya jadi kalau melalui manus sendiri itu dia berikatan dengan manus ya ya jadi nanti GP41 GP120 berikatan dengan manus ataupun C1 key melalui antibody tadi berlekatanlah komplement pada permukaan ini dengan harapan komplement ini bisa membunuh gitu dia berharap saya akan membentuk MEG atau membrane attack kompleks dan saya dapat membunuhnya gitu dan si komplement ini percaya gitu si komplement sudah percaya bahwa oh saya sudah membunuhnya gitu saya akan segera menginternalisasikannya ke sel-sel phagocyt jadi tahap akhir dari komplement itu bisa berupa lisis sel ataupun bisa berupa phagocytosis ya namanya opsonisasi opsonisasi agar diinternalisasi dicerna dibuang gitu lah tapi ternyata tidak si HIV ini dapat bertahan dari komplement ini bayangkan dia dapat merekrut CD59 dan menghambat pembentukan MAC jadi MAC itu adalah membran attack kompleks dia menghambat ini sehingga tidak lisis dan masuklah ke host dan ya merdekarlah si HIV ini sekian dan terima kasih dulu untuk patogenesis pada adaptif saya bahas di video selanjutnya karena lumayan panjang ini pun video saya buat lumayan lama karena butuh banyak search ke berbagai jurnal saya harap teman-teman semua dapat mengerti dan memahami bermanfaat kalau ada yang ditanyakan jangan lupa di komen kalau disuka jangan lupa di like kalau ingin berbagai kebaikan jangan lupa di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati